Saudara empat remaja yang diamankan anggota kepolisian sektor Baypapan Utara lantaran diduga telah menggelar pesta sabu di salah satu rumah kos di kawasan Jalan Impres 3 kelurahan Mararapa dari hasil tes ternyata positif menggunakan narkoba meski sebelumnya saat diamankan polisi tidak berhasil menemukan barang bukti seperti sabu ataupun bong pengisap sabu Dari hasil tes urin yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan terdapat empat remaja di antaranya RE, RA, OI, dan SA diketahui keempatnya positif telah mengonsumsi sabu namun konsumsi sabu oleh empat remaja ini menurut keterangan salah satunya dilakukan beberapa hari sebelum mereka ditangkap polisi sebelumnya keempat remaja ini digelandang oleh polisi di salah satu indokos yang berada di kawasan Jalan Impres 3 kelurahan Mararapa diduga keempatnya usai melakukan pesta sabu lantaran satu jam sebelumnya tiga orang pelaku lainnya yang merupakan tetangga kos empat remaja ini dicokok oleh polisi lantaran terbukti menggelar pesta sabu namun berbeda dengan pelaku sebelumnya empat remaja ini saat ditangkap petugas tidak ditemukan adanya barang bukti seperti bong atau alat isap dan sabu selama pemeriksaan keempat remaja ini hanya berstatus sebagai saksi sementara itu dalam penyidikan kasus ini keempat remaja tersebut akan menjalani assessment prosesnya kan setelah ini kan kami adakan assessment assessment itu juga permintaan dari penyidik ke kami setelah dikirimkan surat permintaan untuk assessment kita akan melakukan assessment sekaligus hasilnya kita beritahukan ke penyidik berarti surat assessment menyusul keputusan penyidik untuk tindak lanjutnya pertimbangannya kalau positif apakah kita kenakan wajib lapor atau kirim ke samarinda untuk rehabilitasi keempat remaja ini memang tidak dilakukan penahanan namun keempatnya hanya dititipkan sementara di Polsek Balikpapan Utara lantaran masih dalam proses penyidikan polisi